Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Kisah pria pezinah yang masuk surga Di masa Rasulullah SAW Terdapat seorang pria pezinah yang akhirnya mati masuk surga Seperti diketahui Perzinah merupakan salah satu dosa besar dalam Islam Azab Allah yang dijatuhkan kepada pezinah sangatlah berat Dalam Islam bagi pelaku zinah Maka akan dikenakan hukuman hak yang berbeda Dimana apabila melakukan zinah ghoiru muhsun Atau pelaku belum menikah Maka hukumannya adalah diderah sebanyak seratus kali Dan diasingkan selama satu tahun Sedangkan hukuman zinah muhsun Atau pelaku telah menikah Maka hukumannya adalah dirajam hidup-hidup Namun untuk memfoni seseorang telah berzinah Tidaklah perkara yang mudah Karena harus memenuhi syarat dan adanya bukti Zinah merupakan dosa besar Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni hamba-hamanya yang benar-benar bertawabat Dengan satu lusat Seperti pria pezinah di zaman Rasulullah Yang masuk ke dalam surga serterah dirajam Dikisahkan Pria tersebut bernama Mais bin Malik Ia merupakan seorang anak yatim Yang kemudian diasuh oleh ayah angkatnya Masa dewasanya Ia menikah dengan seorang wanita Namun suatu ketika Nafsunya kembali tak terbenuh Hingga akhirnya Ia kemudian melakukan zinah Dengan wanita yang merupakan seorang buddha Usai itu Mais kemudian merasa menyesal Atas apa yang ia lakukan Ayah angkatnya kemudian Memerintahkan untuk menemui Rasulullah Dengan harapan untuk mendapatkan solusi Dan ampunan dari Allah Maka Mais kemudian menemui Rasulullah Dan dihadapannya ia berkata Ya Rasulullah Bersihkanlah diriku Rasulullah kemudian menimpali perkataan Mais Janganlah lancang Memohonlah kepada Allah Dan bertawabatlah Mais kembali berkata Ya Rasulullah Bersihkanlah diriku Nabi kembali berkata Jangan lancang Memohonlah kepada Allah Dan bertawabatlah Mais terus menerus Mengulangi perkataannya itu Kepada Rasulullah Sebanyak empat kali Rasulullah kemudian bertanya Dari apa aku harus Membersihkanmu Mais kemudian menjawab Dari dosa zinah ya Rasulullah Mendengar perkataan Mais Rasulullah tidak langsung Memfonis ia berzina Beliau langkas melakukan Klarifikasi keziwaan Mais Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabatnya Apakah ia gila Sahabatnya menjawab Ia tidak gila Rasulullah bertanya kembali Apakah dia dalam kondisi mabuk Datang seorang sahabat Dan menciumi aroma dalim Murid Mais Dan tidak ditemukan aroma minuman Memabukkan darinya Rasulullah bertanya kembali Apakah benar kamu telah berzina Mais menjawab Benar ya Rasulullah Setelah itu Rasulullah bersama para sahabatnya Membawa Mais di hamparan padang pasir Untuk dirajam Dibuatlah sebuah lubang Dan kemudian tubuh Mais Ditanam di dalam tanah Lalu setelah itu Dirajamlah Mais dengan kondisi hidup-hidup Ia kemudian terus dilempari batu Hingga akhirnya mati dan meninggal dunia Begitu mengerikannya hukuman rajam Yang dialami oleh Mais Meskipun begitu Keputusan tersebut telah mantap Diambil Mais untuk membersihkan dosa-dosanya Setelah Mais meninggal dunia Maka para sahabat berselisih Tentang status kematiannya Sebagian para sahabat mengatakan Bahwa Mais mati Sukul Khotima Karena belum mengganti dengan kebaikan Namun sebagian yang lain mengatakan Bahwa Mais meninggal dunia Dalam keadaan Husnul Khotima Karena takut akan dosa-dosanya Di akhirat kelah Sehingga ia memilih hukumannya Diselesaikan di dunia Rasulullah sendiri memilih diam Dan memberikan keputusan Tentang status kematian Mais Perselisian antar dua kelompok sahabat itu Terus berlangsung hingga beberapa hari Rasulullah kemudian bersabda Dan menyuruh para sahabat Untuk memintakan ampunan Untuk Mais bin Malik Para sahabat lantas memohonkan ampun Untuk Mais bin Malik Rasulullah menjelaskan Bahwa pertaubatan Mais sangatlah baik Andaikan taubatnya digunakan Safaat untuk seluruh penduduk Madinah Pastilah mencukupi Betapa bahagianya Mais bin Malik Menjadi penghuni surga yang indah Begitu luasnya Mais bin Malik mendapatkan ampunan Dari Allah SWT Setelah dia melakukan hukuman rajam itu Betapa hati-hatinya Rasulullah melaksanakan hukuman rajam Beliau bahkan selalu mengarahkan Dan memberikan pesan kepada pelakunya Untuk bertawabat Dan memohon ampunan kepada Allah Pilihan hukum rajam ini Bukanlah sesuatu pilihan utama Rasulullah Atas pengakuan pelaku dosa Yang memang telah mengakui Dan menyesali dosa-dosanya Rasulullah selalu lebih memilih Menuntun pelaku dosa itu Untuk cukup bertawabat memohon ampunan Kepada Allah Dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi Dalam kisah diatas menggambarkan Seakan-akan Rasulullah Berusaha menarik pengakuan Mais Dan lebih menyarankan kepada Pertawabatan Tanpa mendahulukan hukuman hak Dosa yang telah dilakukan Sejatinya hanya pelaku Dan Allah saja yang tahu Dan tak perlu aibnya disebarkan sendiri Setiap orang yang melakukan Sebuah dosa besar Masih mempunyai kesempatan Untuk kembali bertawabat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah benar-benar maha pengampun Jalur pertawabatan Mais bin Malik Memang benar-benar pilihannya sendiri Agar dosa-dosa yang telah dilakukan Bersih dan terhapus Bahkan Taubatnya bisa memberikan safat Untuk penduduk Mandina Wallahu'alamu biswaf Jangan lupa tekan tombol subscribe Punyikan notifikasi loncengnya Agar Membantu channel ini Lebih berkembang dalam menyiarkan syuar Islam Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tekan tombol subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe Terima kasih telah menonton!